Saudara dan saudari yang terkasih, Bacaan-bacaan hari ini, utamanya bacaan pertama dan injil, Melukiskan secara khusus pengalaman yang dialami oleh janda-janda. Dalam bacaan pertama tadi dilukiskan perjumpaan seorang janda di Sarfat dengan Nabi Elia. Pendek cerita, Nabi Elia minta supaya janda itu membuatkan roti untuk dia. Tetapi itu permintaan yang tidak mudah karena janda ini hanya mempunyai sedikit tepung dan minyak Yang mestinya hanya cukup untuk dirinya dan untuk anaknya. Tetapi Nabi Elia minta membuat roti dulu untuk dirinya, Baru kemudian untuk janda itu dan untuk anaknya. Dan bahkan dikatakan bahwa tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai katakanlah musim panen berikutnya. Tetapi yang menarik adalah janda itu, janda di Sarfat itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Karena dia percaya bahwa Nabi Elia sedang menyampaikan sabda Tuhan. Lalu kemudian di dalam injin dilukiskan dua janda. Janda yang pertama dilukiskan sebagai janda yang lemah. Artinya mudah dikelabuhi. Mudah menjadi korban. Korban dari para imam-imam, para ahli Taurat. Dilukiskan dari para imam itu berdoa di tempat-tempat yang terhormat. Pakai jubah yang panjang lewat pasar. Tapi pekerjaannya adalah mencaplok harta janda-janda. Lalu yang ketiga adalah janda yang dilukiskan. Meskipun di antara mereka yang ada di baik Allah yang memberikan persembahan. Janda ini hanya memberikan recehan kecil, terkecil dari mata uang mereka. Tetapi dipuji oleh Yesus karena dialah yang memberi paling banyak dibandingkan mereka-mereka yang memberi dalam jumlah yang lebih banyak. Saudara dan saudari yang terkasih menarik untuk dilukiskan mengapa bacaan pertama dan injil menyebut tiga kali janda-janda. Saudara dan saudari yang terkasih meskipun tidak seluruhnya seringkali janda-janda ini dilukiskan sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang ringkih, orang-orang yang vulnerable, gampang menjadi korban. Mereka adalah orang-orang yang seringkali dilukiskan sebagai orang-orang yang miskin, orang-orang yang mengalami banyak kesulitan. Namun yang menarik adalah bahwa justru dari pribadi-pribadi yang seringkali dilukiskan sebagai pihak yang lemah inilah muncul sesuatu keyakinan, sesuatu kepercayaan yang luar biasa. Seperti dilukiskan oleh janda di syarva tadi, seperti dilukiskan melalui janda yang memberikan persembahan yang jumlahnya kecil tapi dianggap punya makna yang besar itu. Dari sini sebenarnya mau dilukiskan bahwa seringkali pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman dan kepercayaan bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup, bahwa Tuhan adalah jaminan kehidupan kita, itu pengalaman itu dijangkau, dialami oleh mereka-mereka yang berani dan terbiasa menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Mereka-mereka yang justru kenyang dengan kesulitan-kesulitan hidup, mereka-mereka yang terbiasa mengalami keterbatasan dan seringkali merasa mentok dalam menjalani dan meneruskan kehidupan mereka, justru dari pribadi-pribadi semacam inilah terbit suatu keyakinan yang besar bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Tuhan adalah jaminan hidup kita dan itu yang dialami oleh seperti janda di Sarfad tadi. Meskipun menurut kalkulasinya dia, tepung dan minyak itu hanya cukup untuk dia dan anaknya dan cukup untuk sekali masak, tetapi dia rela untuk mengikuti perintah dari Nabi Elia, memasak dulu untuk Nabi Elia baru kemudian untuk dirinya dan anaknya. Demikian juga janda yang dilukiskan mempersembahkan uang recehan paling kecil itu, dia memberikan seluruhnya, seluruh nafkahnya, apa yang dimiliki. Dia tidak berpikir nanti dia makan apa, nanti kalau dia kekurangan bagaimana, karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan memelihara hidup dia, Tuhan merawat dia, Tuhan menjamin kehidupan dia. Dan pengalaman rohani, pengalaman iman semacam inilah yang muncul dari orang-orang yang kenyang dengan kesulitan hidup. Muncul dari orang-orang yang dalam hidupnya seringkali mengalami mentok dan tidak tahu harus lari kemana. Karena pengalaman-pengalaman semacam inilah yang menghantar orang untuk akhirnya belajar percaya, mengandalkan Tuhan sebagai jaminan dan sebagai pemelihara hidupnya. Karena itu saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut menghadapi kesulitan, tidak takut menghadapi keterbatasan hidup, tidak menghindari pengalaman-pengalaman yang membuat hidup kita itu seolah-olah mentok. Karena justru dari pengalaman itulah kita punya pengalaman iman yang luar biasa. Seperti yang dialami oleh janda-janda tadi. Percaya bahwa Tuhanlah penjamin, perawat, dan pemelihara hidup kita. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Pertama 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 Pert